Aksi penghadangan dan juga penyerangan terhadap anggota perguruan Silat Pagarnusa terjadi di sepanjang jalan dari Surabaya hingga ke Gresik, Jawa Timur pada minggu siang. Ya, penyerangan terjadi saat anggota perguruan Silat Pagarnusa dalam perjalanan pulang usai menghadiri acara halal-bihalal di kawasan Keputih, Surabaya. Jalan Raya Cermikidul, Gresik, Jawa Timur mendadak berubah riuh minggu siang. Pulauan orang tiba-tiba turun ke jalan sambil berteriak-teriak tak jauh dari markas Polsek Cermikidul. Mereka beragangan diketahui sebagai anggota perguruan Silat Pagarnusa. Sedangkan di depan Polsek Cermikidul terdapat sejumlah mobil minibus yang terparkir, beberapa di antaranya dengan kondisi kaca pecah berantakan, diduga akibat terkenal limparan batu. Sedianya, anggota perguruan Silat Pagarnusa hendak meminta pelindungan aparat Polsek Cermikidul lantaran dikejar sekumpulan orang tak dikenal dengan sepeda motor. Kita pulang bila kompoi juga, bila kan jarannya juga agak jauh-jauh, pakai mobil. Tiba-tiba itu yang di depan kita itu sudah ada yang diroyok sama oklum. Itu yang ngeroyok pakai apa mas? Percadar. Percadar. Kostumnya apa? Hitam-hitam atau berapa orang? Sekitar 30-an lebih. 30. Dari lorong-lorong kok, dari ganggang? Tiba-tiba menyerang gitu ya? Tiba-tiba menyerang. Dari keterangan yang didapat polisi, penyerangan sudah terjadi sejak mereka masih berada di kota Surabaya dalam perjalanan pulang dari acara halal-pihal di kawasan Keputih, Surabaya. Dalam rekaman video amatir diketahui, aksi penyerangan itu bermula di kawasan Benowo, Kota Surabaya. Rombongan Pakat Nusa ini habis kegiatan halal-pihal di wilayah Surabaya. Setelah itu, sampai di RSI Pakal Benowo, Surabaya, rombongan ini dapat serangan dari orang tak dikenal. Sampai masuk wilayah Kisik, yaitu wilayah menganti, rombongan ini masih tetap dikejar dari belakang. Sekitar 25 orang menggunakan kendaraan roda dua. Salah satu terduga pelaku penyerangan berhasil ditangkap polisi dan langsung diamankan. Sejauh ini belum diketahui kelompok orang yang menghadang dan menyerang rombongan Pak Garnusa Minggu Siang. Akibat aksi penyerangan kemarin, empat orang dirawat di RSI Benowo, Surabaya, dan dua lainnya dirawat di Puskesmas Cermi. Sedang untuk memastikan keamanan, polisi kemudian mengawal rombongan anggota Pak Garnusa hingga kawasan yang dipastikan aman. Muhammad Kodim dan Selamat Riyadi melaporkan dari Gresik dan Surabaya, Jawa Timur.